Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodol Jokowi Kaisang Pangar pangkat bicara soal beredarnya undangan pernikahannya dengan Rina Gudono. Kaisang mengaku bingung bagaimana bisa undangan tersebut tersebar luas di media sosial. Padahal, menurutnya undangan pernikahannya dengan Rina belum selesai dicetak. Dalam foto yang beredar, undangan pernikahan bertuliskan nama lengkap Kaisang Pangar dan Rina Sophie Gudono. Warna undangan tersebut bernuansa putih dengan aksen bunga berwarna emas. Dalam undangan juga tertulis tanggal dan lokasi pernikahan mereka, yakni Minggu di Pura Mampu Negara. Viralnya undangan pernikahan tersebut membuat Kaisang angkat bicara. Ia mengatakan bahwa undangan pernikahan dalam bentuk fisik masih belum jati, sehingga belum ada yang disebarkan ke pihak manapun, termasuk keluarganya. Kaisang lantas menyebut undangan yang tersebar di media sosial kemungkinan adalah palsu. Bukan ada yang cepur. Keluarga pun juga belum dapat undangan, tulis Kaisang lagi. Sebagai informasi, pernikahan Kaisang dengan Rina rencananya digelar 10 Desember tahun 2022 di Yogyakarta. Tak lama setelah pernikahan, Presiden Jokowi juga akan mengadakan acara mundu mantu di Solo, Jawa Tengah. Pernikahan pasangan tersebut banyak disorot, karena merupakan pernikahan terakhir di keluarga Presiden Jokowi. Selain foto undangan, beredar pula undangan digital pernikahan Kaisang dan Rina. Terlihat informasi soal pernikahan Kaisang dan Rina pun tertulis dengan jelas. Namun, keberadaan undangan digital tersebut dibantah oleh Rina melalui Instagram story-nya. Rina tampak menandai akun Kaisang dalam postingannya tersebut. Ia menegaskan tak membuat undangan digital untuk para tamu. Kami mendapat kabar bahwa beberapa teman dan rekan mendapat broadcast undangan digital, tulis Rina. Saya dan Kaisang tidak menerbitkan undangan digital bentuk apapun, ujarnya. Rina juga membantah undangan digital dari vendor tersebut bukanlah undangannya. Terima kasih telah menonton!